Hai selamat sore teman-teman semua selamat sore dari Jakarta rasa korea kalau ada di SCWD Jakarta rasa New York di epicentrum ada Jakarta rasa Dubai di Menga Kuningan ada Jakarta rasa Singapura dan masih banyak lagi ada Jakarta rasa Hongkong Nah kalau di sini Jakarta rasa Korea karena di tempat ini mirip-mirip seperti suasana di kota-kota Korea buat kamu fans drakor atau kipop cocok nih buat ke sini foto-foto pasang Instagram Story Instagram WA kan biar lebih Abdul nih jadi fans kipopnya makin ke sini Jakarta makin digandrungi oleh kaum milenial dimana kita tahu kaum milenial sekarang ini mempunyai cara berpikir yang kritis dan juga kaum milenial saat ini menyukai hal-hal yang menarik jadi jika di tempat ini telah banyak kaum milenial berarti tempat ini memang sangat menarik dan bagus itu sebabnya Jakarta saat ini sedang digandrungi oleh kaum milenial bukan hanya di tempat ini saja di tempat-tempat lain juga banyak sekali spot-spot yang kini digandrungi oleh kaum milenial ini sangat bagus agar kaum milenial bisa mempunyai tempat-tempat untuk menyalurkan kreativitas menyalurkan hobi jadi tidak terjerumus kepada hal-hal negatif jadi tempat ini ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di taman dukuh atas yang juga di tempat ini menjadi pintu masuk dari stasiun MRT dukuh atas nah di tempat ini setiap hari ramai sekali menjadi tempat nongkrong oleh para abang-abang kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik nah disini banyak datang untuk menghabiskan waktu untuk menikmati suasana Jakarta yang semakin hari semakin keren dimana modernisasi dan naturalisasi berpadu menjadi satu di kota ini jika kamu datang ke sini dan pengen makan disini juga banyak tempat-tempat kuliner yang tersedia yang bisa menjadi pilihan kamu dan tidak hanya itu juga kamu juga bisa ngopi ngopi dari abang-abang Starling yang banyak di sini disebut Starling itu adalah singkatan dari Starbucks keliling jadi bukan yang itu ya yang terkenal itu ya beda tulisannya kalau yang disini itu adalah Starling atau Starbucks keliling namanya jadi di tempat ini banyak sekali ladies ladies dan gentleman yang nongkrong nongkrong saya tidak tahu apakah mereka itu sekedar teman atau memang punya hubungan khusus yang pasti tempat ini menjadi tempat yang asyik buat menghabiskan waktu-waktu luang nah disini terlihat sedang ada renovasi di sini nah ini adalah jalur pedestrian yang berada di bawah ini jadi buat kamu datanglah ke sini kapan-kapan jangan cuma melihat Jakarta dari video aja akan beda banget rasanya melihat di video dengan berada di sini langsung itu sangat lebih terasa powerful jika berada di sini nah apalagi buat kamu nih yang jomblo ya kan daripada kamu capek-capek ditanya tiap hari kapan nikah kapan nikah kapan nikah ya kan nanti kalau udah nikah kapan punya anak kalau udah punya anak kapan punya adik nah anaknya udah gede kapan adiknya anaknya menikah enggak ada bisnya bos ya kan aduh pusing emang ya kalau dengerin nombongan-nombongan orang ya tapi begitulah daripada kamu tidur-tidur terus tiap hari di kamar ya kan ya datanglah kesini dan mana tahu ketemu jodoh ada abang-abang atau kakak-kakak juga yang lagi jomblo di sini pasti banyak lah kan pas lagi jalan eh tiba-tiba HPnya kesenggol jatuh sama-sama ngambil pandang-pandangan kayak di sinetron ya kan hahaha nah kan walaupun misalnya nanti tidak jodoh yang penting kan sudah berusaha nah disini juga ada sih oren nih si oren juga pengen dong dia menikmati tempat yang keren jadi bukan cuma kita oren juga butuh nongkrong nongkrong di tempat yang keren guys nah nah jadi disini cocok nih buat nyari jodoh disini banyak nih yang cakep-cakep di sini abang-abang kakak-kakak ya kan walaupun misalnya nantinya tidak jodoh kan setidaknya sudah berusaha kan jadi nanti kalau ada acara-acara keluarga kumpul-kumpul terus ditanya lagi nih kapan nikah kapan nikah setidaknya kan kamu sudah bisa jawab ya saya sudah berusaha saya sudah pergi ke taman duku atas saya sudah pergi ke taman piknik ke taman hutan kota ke taman suropati saya sudah kenalan disana dengan ladies ladies atau gentleman tapi tidak jodoh nah kan setidaknya udah bisa jawab kan udah usaha malam minggu jangan cuma tidur tidur ya kan datanglah menikmati suasana Jakarta sekarang yang makin cantik pemerintah membangun ini semua untuk kita nikmati untuk kita rasakan untuk kita pakai saat ini ada banyak sekali fasilitas umum ruang-ruang terbuka yang telah disediakan pemerintah Jakarta ini semakin bagus semakin banyak pilihan destinasi maka semakin bagus efeknya untuk warga Jakarta kalau kita bicara apa manfaat ruang terbuka hijau itu waduh manfaatnya sangat banyak kalau dijajarin dalam buku itu waduh berapa lembar itu bisa itu kan nah disini juga bisa nih untuk mengasah kreativitas kita berfoto atau sebagainya banyak banget yang bisa dilakukan disini jadi kita harus menikmati apa yang telah dibangun oleh pemerintah dan yang penting sekarang adalah tugas kita untuk merawat dan menjaga apa yang telah dibangun nah disini juga ada kios kios yang keren kreatif sekali ya sesuai dengan tema tempat ini memang seperti yang saya bilang sangat cocok untuk kaum-kaum milenial nih udah mirip banget nih seperti di kota-kota di negara-negara Eropa kan ada putruk gitu kios kios yang dari apa tuh dari besi gitu lah pokoknya beginilah situasi disini kalau sudah sore begini para warga Jakarta yang sedang bekerja bisa menikmati tempat-tempat yang nyaman untuk mengisi atau melepas penat setelah seharian telah bekerja ini sangat bagus sekali untuk efek refreshing dengan berjalan dari kantor menuju stasiun menikmati pemandangan yang indah trotuar yang bagus itu sudah bisa membuat press pikiran-pikiran orang yang melintas di sini jadi sukses terus untuk Jakarta